Intro Pimpinan DPR terima delegasi film woman from Rote Island Intro Kuasa hukum sebut Firli Bahuri akan hadir pemeriksaan di Bares Krim Intro Diwarnai 2, Penalti gagal, The Reds kalahkan Los Blancos 2-0 Intro Selamat malam pemirsa setiap berita nasional TV, program berita nasional malam kembali menyapa Anda Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan Bersama saya, Ajang Tiara Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima delegasi film woman from Rote Island Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi Dalam pertemuan ini, film Woman Rote Island meminta dukungan penuh dari pemerintah Agar berlagak di kategori Best International Feature Film Academy Award ke-97 Piala Oscar di Amerika Serikat pada Maret 2025 mendatang Film Woman from Rote Island yang disutradarai oleh Jeremias Nyan Goen Terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk Ajang Piala Oscar ke-97 Yang akan digelar di Kodak Teater Amerika Serikat pada Maret 2025 mendatang Dalam hal ini, pimpinan DPR menerima langsung delegasi film Woman from Rote Island Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi Pertemuan tersebut pun Wakil Ketua DPR Dasko berharap film yang diwakili Indonesia ini Dapat menjadi finalis dalam nominasi Best Kategori International Feature Film Academy Award ke-97 Adapun dalam pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko Serta dihadiri beberapa menteri dan produser Woman from Rote Island Rizka Syakira, Director Woman from Rote Island, Jeremias Nyan Goen Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Yunani dan Duta Besar RI untuk Yunani Pertemuan ini menandakan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia Yunani Serta membahas kerjasama di berbagai bidang Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Yunani untuk Indonesia Stella Bezir Zoklow dan Duta Besar RI untuk Yunani Bebep Akanugraha Junjunan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menyebutkan pertemuan ini Memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia Yunani Yang dimulai sejak 1949 Kerjasama bidang pariwisata, ekonomi, dan industri perkapalan menjadi fokus utama Dubs Yunani menyerahkan patung marmer karya seniman Yunani sebagai simbol persahabatan Melalui pertemuan ini BKSAP DPR RI berkomitmen memperorat kerjasama strategis Antara Indonesia Yunani di berbagai sektor Demi hubungan yang semakin kuat dan berkelanjutan Ini adalah serah terima patung dari masyarakat Yunani kepada masyarakat Indonesia Patung yang terbuat dari marmer yang dibentuk oleh salah satu artis terbaik dari Yunani Yang mereka ingin menggambarkan salah satu heritage mereka yaitu adalah salah satu komputer tertua Jadi simbol persahabatan 75 tahun dan kita berharap bahwa kerjasama ini tidak hanya berhenti di 75 tahun Tapi bisa 100 maupun 1000 tahun ke depan Tapi intinya adalah ini untuk merayakan 75 tahun hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Yunani Jadi semenjak tahun 1949 kita memulai hubungan diplomatik kita sehingga Yunani merupakan salah satu bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia Jadi ini tentunya yang perlu kita apresiasi dan kita perlu perkuat kerjasama di antara dua bangsa dan dua negara yang luar biasa ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kemungkinan besar Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran Hal ini terlihat dari perhitungan yang dilakukan oleh internal tim pemenangan Rido Tim pemenangan Rido Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama dua putaran Hal ini diketahui berdasarkan data yang dihimpun langsung oleh tim pemenangan Rido Merespon hal tersebut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil real count dari KPU Kendati demikian dirinya menyebut tim pemenangan Rido akan melakukan evaluasi jika nantinya berlangsung dua putaran Jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU Walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Rido Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi dua putaran Pak, kalau untuk dua putaran ini nanti untuk di Jakarta bagaimana ada strategi khusus lagi untuk bisa memenangkan Karena kan akan berebut suara juga Ya saya pikir strategi-strategi akan dirumuskan apabila ada dua putaran itu oleh tim pemenangan Yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin saya pikir Anies Baswedan beri dukungan Tom Lembong usai hasil sidang praperadilan ditetapkan Anies menyesalkan hasil putusan praperadilan karena dinilai tidak sesuai prosedur Anies menyebut bahwa hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur Mulai dari kesaksian ahli dan hal yang tidak dipenuhi dalam proses penetapan Tom Lembong Ia pun menyampaikan apa yang terjadi di PN Jaksel bisa dilihat dan dinilai oleh publik Anies pun terus memberikan semangat kepada Tom dalam menjalani proses untuk mendapat keadilan Ya saya menyesalkan keputusan praperadilan kemarin karena kita semua menyaksikan dalam proses itu Ada begitu banyak hal yang tidak dipenuhi di dalam proses penetapan Pak Tom Lembong Publik bisa menilai disitu Lalu kesaksian ahli yang mengejutkan sekali ada duplikat kesaksian Dan banyak sekali hal-hal yang di dalam proses kemarin publik bisa lihat yang tidak sesuai dengan prosedur Jadi saya sampaikan kepada Tom kemarin bahwa perjuangan kita masih panjang Kami yakin akan bisa meraih keadilan dan stay strong Insya Allah kewarasan publik akan ikut mengawal proses ini Bantan kader PDIP Marwarar Sirait yang kini jadi kader Gerindra menggelar sayembara tangkap Harun Masiku berhadiah 8 miliar rupiah Pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial X Dalam video yang viral tersebut awalnya Arah membahas buku politik suci Yang ditulis oleh sekjen PDIP Hasto Cristianto Ia katakan buku itu memberinya inspirasi terhadap jaringan dan komunitasnya jika ada kasus besar Arah pun lalu menyebut nama Harun Masiku Ia mempertanyakan sosok Harun Masiku yang terlebih tidak bisa ditangkap-tangkap Arah pun akan mengocek kantong pribadinya untuk masyarakat yang bisa tangkap Harun Masiku Ia mengaku tidak ingin ada di negara ini orang kebalakan hukum Sekarang bukunya politik itu suci belum saya terima Tolong ya kita terima dari Mas Hasto dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu Pasti akan membuat saya tambah semangat Dan saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi Misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya Untuk misalnya ada satu kasus besar Yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini Yang menyakut Harun Masiku Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun gak bisa ditangkap Ya saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya Ya supaya semangat Supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum Ya dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk Memberantas korupsi yang ada di Indonesia Ya Mas Hasto kita cari Harun Masiku sama-sama ya Supaya apa namanya jelas terang-menerang Ya kenapa sih Marun Masiku bisa menghilang Siapa yang menghilangkan Ya kasus apa yang di belakang dia Apa yang dia urus sama dia kan gitu Ya Mas Hasto politik itu suci Memilai yang benar Membantu yang lemah Dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup Merdeka Informasi berita lainnya akan kami sajikan Usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Nomor urut 01 Ritwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria Mengungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024 Dia mengaku menerima sejumlah temuan terkait dugaan kecurangan itu Mulai dari praktik money politik atau politik uang hingga penyaluran sembako Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1 Riza Patria Menggelar konferensi pers di kantor DPP Patai Golkar Ia menyebut ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Riza katakan kecurangan itu mempengaruhi perolehan suara pasangan Ritwan Kamil dan Suswono Riza mengatakan kecurangan itu terjadi selama masa tenang Kuasa hukum pastikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri Hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Untuk diperiksa sebagai tersangka di Bares Krim Polri Sebelum berangkat ke Bares Krim, kuasa hukum Firly Bahuri terlebih dahulu menyurati Penyidik Subdit Tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Didampingi beberapa orang rekannya, kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar Mendatangi Mapolda Metro Jaya pada kami siang Maksud kedatangan mereka ke Mapolda Metro Jaya Untuk memberikan surat kepada pihak penyidik Subdit Tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khususus Polda Metro Jaya Yang berisi terkait pemeriksaan Firly Bahuri hari ini Kuasa hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar mengatakan Setelah bersurat kepada penyidik Mereka langsung menuju Bares Krim Polri untuk berkoordinasi dengan penyidik Selain itu Ian Iskandar juga mengatakan Firly Bahuri akan hadir memenuhi panggilan penyidik Untuk diperiksa sebagai tersangka Dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di lantai 6 Bares Krim Polri Nanti ditanya aja sama pihak bulan itu Kita hari ini mau ke Bares Krim Ke Bares Krim untuk apa? Ya untuk koordinasi Tapi bukan untuk memenuhi panggilan Pak Salah satunya mungkin Pak Firly artinya akan hadir atau tidak Pak? Insya Allah Insya Allah hadir Pak Firly akan hadir ke Bares Krim Pak? Kumpul berapa Pak? Ya secepatnya Sebelumnya setahun menyandang gelar tersangka Terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji Akan melutaskan kasus yang menjerat mantan ketua KPK itu Thomas Rikasi Lembong tetap berstatus tersangka Kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016 Setelah gugatan pra-peradilannya ditolak PN Jakarta Selatan Melalui surat terbuka Tom menyatakan kekecewaannya Namun siap menghadapi proses hukum berlanjut Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong Atau Tom Lembong Mengaku kecewa atas putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang menolak gugatan pra-peradilannya Putusan ini menetapkan Tom Lembong tetap berstatus tersangka Kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016 Tom kembali meluapkan perasanya melalui surat terbuka Yang diunggah melalui Instagram pribadinya Yang kini dikelola oleh tim Dalam surat tersebut Tom mengakui kekecewaannya Namun menyatakan akan terus berjuang menegakkan keadilan Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim hukum Dan pihak-pihak yang membantunya Sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Memutuskan menolak seluruh gugatan pra-peradilan Yang diajukan oleh Tom pada selasa 26 November 2024 Sebuah kecelakaan terjadi di Cipondoh Tangerang pada Rabu sore Sopir mobil pickup diduga mabuk hingga kehilangan kendali Dan menabrak beberapa kendaraan hingga menghantam tembok Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Keihachi Hashimasyari Cipondoh Tangerang Dalam rekaman CCTV sebuah Toyota Hilux melaju sangat kencang Dan menabrak beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 Melihat kejadian tersebut Warga geram dan langsung menghampiri mobil Toyota Hilux Meminta sopir untuk segera keluar dari mobil Namun sopir tersebut enggan keluar dari mobil Warga melakukan berbagai upaya dengan memecahkan kaca mobil Dan menarik paksa keluar sopir tersebut Kecelakaan ini diduga terjadi karena sopir dalam keadaan mabuk Mobil kehilangan kendali hingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan lain di lokasi Akibat insiden ini beberapa pengendara yang menjadi korban mengalami luka-luka Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Saling klaim kemenangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada kota Bekasi Pengumuman kemenangan tersebut di posko kemenangannya masing-masing pada Rabu malam Kedua paslon mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil real count yang dilakukan oleh tim yang ada di lapangan Paslon nomor urut 1 yakni Heriko Suara Solihin dan nomor urut 3 Triadianto Abdul Haris Bobiho Saling klaim kemenangan dalam pilkada kota Bekasi Kedua paslon mengirimkan kemenangannya pada Rabu malam Untuk paslon Heriko Suara Solihin mengumumkan pemenangan di posko kemenangannya di Jalan Raya Nur Ali Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat Sementara untuk paslon Triadianto Abdul Haris Bobiho diumumkan di posko pemenangan di Jalan Raya Ahmad Yani Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Ketua tim pemenangan Heriko Suara Solihin Afandi Kristaldi Menerangkan pasangan wali kota dan wakil wali kota Bekasi Heriko Suara Solihin Mengklaim meraih 48,68 persen Sementara paslon Triadianto Abdul Haris Bobiho memperoleh 46,74 persen Untuk pasangan UU Saiful Mik dan Nurul Sumarheni memperoleh 4,58 persen 4,68 persen Dan pasangan Tri dan Bok Ibu 46,74 persen Kemudian UU dalam turun 4,58 persen Angka-angka itu adalah angka-angka repon yang masuk kepada kami dengan sesuatu yang lengkap Dan seperti biasa bahwa kami bisa mengklaim 100 persen Karena itulah kerja-kerja karena PKS yang sudah mengikut memperjuangkan formulir C1 tersebut Sementara itu ketua tim pemenangan paslon Triadianto Abdul Haris Sujat Miko Menambahkan paslon Triadianto Abdul Haris Bobiho memperoleh suara hingga 48 persen Untuk paslon Heri Koswara Solihin menerima 46 persen Setelah kita melihat berhitung dari jam 3 sampai jam 20.30 Data masuk ke kami 99 persen Data real count Kita unggul plus minus 2 persen Kedua paslon yang mengklaim kemenangannya tersebut berdasarkan hasil real count yang dilakukan oleh pihaknya Para calon wali kota dan juga wakil wali kota Bekasi masih menunggu hasil yang dikeluarkan oleh pihak KPUD Kota Bekasi Dari Bekasi, Muhammad Ritwan, Berita Nasional TV Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam Ribuan pasukan Lebanon bergerak ke perbatasan dengan Israel Menyusul berlakunya gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hezbollah di Lebanon Seberapa besar dampak akhir pertempuran ini terhadap konflik di kawasan Dan akankah mengarah juga ke genjatan senjata di Gaza Selengkapnya dilaporkan tip VOA dari Washington DC Genjatan senjata antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon Disambut positif berbagai pihak termasuk senator senior Amerika Serikat dalam lawatan ke Yerusalem Genjatan senjata ini diprakarsai Amerika Serikat bersama Perancis Mengakhiri pertempuran yang terjadi bersamaan dengan perang Israel dengan kelompok Palestina Hamas Sejak Oktober 2023 Israel mengintensifkan serangan balasan pada September 2024 Hingga menewaskan banyak komandan Hezbollah Termasuk pemimpin kelompok ini, Hassan Masralah Sebagai bagian kesepakatan, pasukan Lebanon masuk ke Lebanon Selatan Dan menjadi satu-satunya pasukan bersenjata di wilayah tersebut Selain pasukan perdamaian PBB dari Unifil Genjatan senjata ini berupaya mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang diterbitkan guna mengakhiri perang terakhir antara Israel dengan Hezbollah pada tahun 2006 Resolusi tersebut akhirnya tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan dan Hezbollah tetap aktif beroperasi di Lebanon Selatan dan bahkan menambah persenjataannya Dengan tercapainya genjatan senjata di Lebanon, pemerintah AS kini mengupayakan genjatan senjata di Gaza Tokoh Hamas kepada kantor berita AFP telah mengisyaratkan siap menegosiasi genjatan senjata dengan Israel Israel is an incredibly precarious situation strategically right now they are seeing really diminishing returns in their campaign in Gaza Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari Kabinet Koalisi Bila dianggap terlalu banyak memberi konsesi kepada Hamas Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita demikian berita nasional malam telah menemani Anda Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!